Istighfar, karena kalau orang beristighfar, seperti yang Nabi katakan, Man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan baca istighfar, Ja'allallahu lahu min kuli diqin makhraja, setiap kesempitan akan diberikan keluasan, Wa min kuli ham min faroja, semua urusan-urusan kita, kegelisahan hati kita akan Allah berikan ketenangan, Wa razaqahu min haisulayah tasib, Allah akan berikan rizki dari yang gak disangka-sangka, Di antara rizki yang Allah berikan adalah bukan hanya uang, tapi Allah kabulkan berbagai macam hajat-hajat kita, Tuh bu, hajat kita banyak, pengen rumah tangga, sakinah, mawadah, wa rahmah, Pengen anak kita semua, anak kita semua anak yang soleh dan soleha, Pengen orang tua kita yang masih ada, biar mereka bahagia, Yang sudah pulang ke rahmatullah Allah, jadikan teman-teman syurga, Kita pengen selalu istiqomah, kita pengen apa yang kita lakukan semua, Diterima amal ibadah, semua-semua banyak banget hajat kita, Ternyata caranya adalah dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, Nabi aja bu sehari gak kurang 70 kali baca istighfar, Setiap hari aku gak kurang kata Nabi, istighfar 70 kali, Padahal baginda Rasul manusia terjaga gak punya dosa, lah kita, Ibu punya dosa, gak kelihatan bu, Mudah-mudahan ya, yang pertama, Supaya kita menjadi wanita penghuni syurga, Kita bisa melazimkan beristighfar, Selamat menikmati,